Cara menampilkan gambar, melampirkan gambar pada soal di google form pada pilihan ganda Soal kalau ada gambarnya itu lebih menarik Kemudian menjadi stimulus bagi siswa sehingga siswa lebih cepat memahami soal yang kita berikan Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah sebagai berikut Seperti biasa kita sudah masuk ke dalam drive Kita bisa mengedit soal yang sudah ada Atau bikin baru, terserah Nah ini kan ada latihan soal seni budaya, ini yang kemarin atau yang tadi telah kita buat Sekarang ini mau kita ubah, kalau bisa diduplikat aja nih Klik kanan disini Buat salinan Buat salinan Ini membuat salinan Untuk latihan ya Tugas multimedia Tutup bawahin Nah ini ada Salinan Latihan Soal Nah kita kan mau berlatih bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam soal Double klik disini Salinan 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 ya Ini bisa kita edit Latihan Memasukkan gambar Biar ketahuan aja Di sini Klik disini Nanti dia akan berubah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini tadi Bisa di delete ini Ada gambar Ada gambar bug sampahnya Misalnya gini Cari gambar Nah ini Ini kenapa hitam putih Karena Waktu itu kita Ulangannya kan dipotocopy Jadi harus dibikin abu-abu Ini bisa dikembalikan ke warna lagi Klik disini Klik format Klik warna Atau color Dia berwarna Nah bagaimana caranya supaya ini bisa masuk ke dalam google drive Ke soal kita Yang gak bisa di copy paste Ini caranya di klik kanan nih Klik kanan Save as picture Save as picture Kita taruh di desktop nih Kita taruh di desktop Kita Taruh aja disini gambar soal Misalnya soal nomor 6 Soal 6 Soal 6 Maksudnya soal nomor 6 Kita klik save Coba kita lihat Ada gak hasilnya di desktop Ada nih Soal 6 Soal nomor 6 Kita balik lagi kesini Sekarang kita masukkan tagnya Soal nomor 6 tuh ini Ini Set Kesini Kita block Klik kanan copy Seperti biasa Ini kita kemarikan Klik kanan paste Ini nomornya Ini nomornya Kita block Dari P Di block Lalu di delete Nah sekarang kita lampirkan Gambar Klik disini Cari Play stop Gambar soal Ini soal 6 Open Nah sudah ada gambarnya Gambar ini mau dibesarin Mau dikecilin Bisa tinggal di geser Monitor di tengah Di kiri Di kanan Tinggal di klik disini Ini ada titik 3 Rata kiri Rata tengah Rata kanan Nah Umumnya rata kiri Ini Jawabannya Kita copy dari sini Kita block Nah ABCD Ini harus dihapus Bukan Caranya cuma begini Jadi block Disini ada home Disini ada ini Yang Numbering Kayak gini ya Kita pilihnya Non Nah Hilang kan Gambarnya Klik kanan Copy Copy Kemana Kopinya Kayak tempat tadi Klik kanan Paste Tuh Kayak gini Ini jawabannya Kunci Jawaban dulu Ini kalau di klik Gak mau Sebelum kita klik Kunci jawaban Kunci jawaban Peringatan Peristiwa Nah nanti Poinnya akan Harus berubah Kalau tadi kan Lima Dua puluh Kalau udah enam Kita rencananya berapa Mau sepuluh Kalau sepuluh Nanti Eh Iya Sepuluh tadi ya Sepuluh Jadi Kalau misalnya Soalnya sepuluh Poinnya sepuluh Sepuluh Kali sepuluh Seratus Ini kan Kita bukan untuk Itu ya Yang penting Cara bagaimana Memasukkan Memasukkan Pail Kedalam soal Berikutnya klik Tambah Tambah lagi Misalnya Misalnya soal kita pengen Lukisan Basuki Abdullah Ini Ini Berjudul Nah Kita Nggak punya nih Lukisan Basuki Abdullah Kita bisa kesini langsung Yang ini dari internet Bisa Kita google Lukisan Basuki Abdullah Klik gambar Jadi pelajaran apapun Bisa kita cari Di internet Gambarnya apa Apa Dan seterusnya Misalnya yang ini Kita ambil Klik kanan Save Image As Di desktop Taruhnya di desktop Gambar Soal 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 Nomor 7 Soal 7 Set Nah kita balik lagi Kemari Lukisan Basuki Abdullah Ini berjudul Nah lukisan yang mana Kita lampirin Disini Kita cari Lalu kita klik yang ini Nah judulnya Pangeran Pangeran Dipanigari Pangeran Diponogoro Pangeran Dipanuraga Pangeran Diponogoro Diponogoro Jawabannya Kita klik kunci jawaban Disini adalah Pangeran Diponogoro Poinnya adalah 10 Karena kita membuatnya Soalnya 10 Klik Selesai Jangan lupa Diaktifkan Lampunya Ini juga tadi Belum diaktifkan Lampunya Diaktifkan ya Biar Nanti bisa dibaca Oleh sisa Terus bagaimana Kalau ada soal Yang seperti ini Ini misalnya Klik tambah dulu ya Misalnya gini Oh salah terbalik Ini kalau ada Muncul disini Kita drag ke bawah Bisa Nah harus ada Di bawah dia Kalau ada soal Seperti ini Misalnya 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 Nah kayak gini Nah ini Bukan Ini yang kayak gini Perhatikan data berikut Ini sekmarin ya Saya gedein dikit Perhatikan data berikut Ini tidak bisa di copy Kalau yang banyak Begini Tidak bisa di copy Ini yang harus Di screenshot Perhatikan data berikut Perhatikan data berikut Itu bisa Kita copy Klik kanan Copy Copy kemana Kesini Nah ini kemari Lalu kita Klik kanan Paste Nomornya kita Delete Nah perhatikan data berikut Mana datanya Jangan sampai kelupaan Diklik disini Ya ini mau kita ambil nih Kita ambil tanpa Menginstall aplikasi Nah disini Di pojok kiri bawah Itu ada tanda gambar Gambar apa ini Gambar kaca pembesar ya Search Gambar search Diklik disini Lalu kita ketikan Snip Snip Asal kita ketik snip aja Dia muncul snip tool Kayak gini Double click Double click Nanti muncul gini nih Klik new Nah Ini kita ambil nih Ini bisa digeser ke sana ya Kalau kalian ingat Ini kita klik disini Tahan Bawa sampai Mana nih Sini Tuh Kayak gini Lepas Nah muncul kayak gini Lalu kita File Save us Soal 7 Soal 7 Taruhnya dimana tadi Di desktop Di gambar Soal 2 Soal 7 Set Nah kita minimize ini Snip Snip Snipping toolnya ya Kita klik lagi Google nya tadi Sini Nah ini Kita lampirkan gambar nih Lampirkan gambar Yang gambar attack tadi Lalu klik cari Ini dia Soal 7 Open Perhatikan data berikut Data yang mana Kata siswa Harus ada nih Nah Ini nanti di waktunya Gak kalingan dia Ini bisa kita gedein Bisa kita kecilin Nah opsinya mana Ini tadi yang Kita kemarikan nih Nah ini Kita block A, B, C, D nya Kita hapus dulu Klik disini Lalu kita non kan Klik kanan Copy Copy kemana Copy ke yang tadi itu Klik kanan Paste Nah kayak gitu Misalnya jawabannya B ya Misalnya B Ya jawabannya B Misalnya Yang ini Lalu kita klik Ini 10 Kita klik Selesai Ininya kita aktifkan Ya jadi Sekali lagi Bagaimana cara Cara Memasukkan Gambar Ini di kunci jawaban aja Bisa Bisa berupa gambar nih Nanti nih Ini setiap ini ada tuh Ya Jadi gak harus kayak gini Gak pake angka Gak pake huruf Tapi dengan gambar aja Atau manakah Ini kita Coba ya Manakah Karya Karya Bertema Lukisan Portret Portret Diri Misalnya Ya Manakah karya Di bawah ini boleh Di bawah Ini Bertema Lukisan Portret Diri Kita harus nyari ada 4 lukisan ada 4 lukisan caranya kayak tadi misalnya potret diri potret diri avandi enter ini potret diri klik kanan shape image as soal 8a shape kita cari lagi lain lukisan wajah nah kalau ini kan bukan termasuk potret diri ya kalau yang lukis dirinya sendiri ya potret diri tapi kalau orang lain yang lukis bukan potret diri misalnya ini set in a gas 7b ini kan 7a udah ada nih eh 8 ya 8b shape lagi ini 8c 8c set 8d kita lihat 8a 8b 8c 8 8b 8b 8c yaudah cukup nah kita masuk lagi klik mari ini ya ada disini manakah karya dibawah ini bertema lukisan potret potret diri ini disini kita klik ya klik di opsi 1 klik disini cari opsi A kemudian opsi B cari 8b klik lagi disini 8c jadi kalau soal digital gak ada masalah dengan adanya gambar itu tambah bagus gambarnya berwarna ukurannya seapa udah bebas 8c potret diri itu potret yang dibuat oleh seni manis sendiri nah yang terakhir 8d nah ini sudah ada jawabannya yang mana jawabannya adalah yang ini yang 8d jadi opsi A kunci jawaban disini pilih yang ini jawabannya ini skornya 10 kalau kita bikin soal sampai 10 ya baru 8 anggap selesai aja ya capek ini anggap 10 ntar bisa habis asar bisa diterusin bisa gak apa-apa ketika aja selesai disini jadi yang penting jangan sampai salah ini naruh skornya gitu jadi sekali lagi teks itu soal itu bisa berupa gambar jadi menarik seperti ini apalagi ini kalau begini kan hambar banget ini soal polos aja patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam adalah ini bisa kita ini kita cari aja gambar patung sini patung sudirman biar-biar soal kita itu lebih bagus dari yang biasa kanan set image as sudirman set coba kita masukkan sekarang set sini nah kita klik di soal jangan disini jangan di jawaban kalau di jawaban ada aja disini yang ini nah ini dia cari nah ini patung sudirman pen nah jadi soal kita luar biasa ini kalau kita klik sana klik sini itu udah menyimpan sendiri ya jadi gak usah udah kesimpan belum ya udah kesimpan udah kesimpan otomatis ini silahkan nanti yang mau nyoba-nyoba ini ditambahin gambar gambar soal bisa juga gambar jawaban demikian cara membuat soal membuat soal yang dilengkapi dengan gambar baik dengan cara nyimpan gambar dari word klik kanan shape image as kita taruh di desktop gambarnya ada juga dengan menggunakan snipping tool dengan tadi ini kita klik disini gambar kaca pembesar kita klik aja snip ini sudah ada seperti ini klik new nah nanti tinggal ngambil gitu ada juga dengan menggunakan internet jadi terserah jadi banyak cara udah ditawarkan oleh google supaya soal kita itu jadi bagus selesai